Intro Selamat malam pemirsa, TV Ristasiun Maluku kembali hadir dengan penyampaian informasi Maluku Antan Musa malam ini bersama saya Nastasia Kagisina. Mengawali penyampaian Maluku Antan Musa dapat anda ikuti kilas berita utama malam ini. Intro 30 kendaraan plat merah DPRD Kota Ambon segera dikembalikan. Ekspor Maluku alami penurunan. Intro Demikian berita utama malam ini dan kini kita ikuti berita selengkapnya. Intro Pemirsa 4 ekor sapi milik warga Dusun Malmede, Desa Kubalihin, Kecamatan Lologumba, Kabupaten Buru, ditemukan mati setelah meminum air limba pengolahan emas yang mengandung cyanida dan merkuri. Air limba itu meluap ke pemukiman warga setempat akibat hujan beberapa hari terakhir. Warga Dusun Malmede saat ini takut meminum air dari sumber air di dusun mereka yang diduga juga telah tercemar. 4 ekor sapi milik warga Dusun Malmede, Kabupaten Buru, ditemukan mati dengan kondisi perut membuncit dan mulu berbusa. Diduga kuat sapi-sapi itu mati setelah meminum air limba buangan tong pengolahan emas milik salah satu pengusaha yang berlokasi di daerah Wablui. Tempat pengolahan emas itu tak jauh dari pemukiman warga Dusun Malmede, Desa Kubalihin. Kematian ternak tersebut sontak membuat warga panik dan takut mengkonsumsi air sumur yang berada di sekitar dusun mereka. Kepala Dusun Malmede juluki pelibesan menyebutkan matinya ternak-ternak itu akibat racun yang dikandung air limba pengolahan emas di sana. Warga setempat pun menuturkan juga telah terkontaminasi. Mereka mengeluhkan gatal-gatal di kulit dan tubuh mereka. Desan mengaku pernah meminta pengolahan emas agar tidak beroperasi di sana karena berdampak pada kesehatan warga. Namun aktivitas itu terus dilakukan baik secara terbuka maupun diam-diam dengan alasan telah mengantungi izin. Kemarin ternak sapi sampai kelihatan jadi katong minum air mulai dari sekitar jam 3 sampai jam ini katong minum air takut pak. Karena sudah terjadi dari binatang. Apalagi kalau binatang begitu, apalagi manusia. Jadi kita sekarang minum air paling takut pak. Juluki pelibesan berharap aparat terkait segera menindaklanjuti laporan warga dengan menutup aktivitas pengolahan emas di sana. Pemilik ternak yang mati juga menuntut tanggung jawab oknum pemilik lokasi pengolahan emas. Warga mengancam akan mengambil tindakan jika aparat pemerintah tidak segera melakukan penertiban terhadap oknum-oknum tersebut. Sejumlah bangkai ternak yang mati karena minum air limba telah dikuburkan warga setempat. Kejadian ini sudah dilaporkan kepada pihak polsik setempat untuk ditindaklanjuti. Atas kejadian ini kami tegaskan kepada pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Buruh untuk melihat persoalan yang terjadi. Terutama instansi terkait dalam hal ini dinas kesehatan untuk melihat air-air yang mungkin sudah tercemar oleh merkuri dan cyanida. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulusi Ambon mendapatkan penghargaan prestasi kinerja tertinggi di jajaran SKPD Provinsi Maluku tahun 2016. Penghargaan itu diberikan Gubernur Maluku saat hari ulang tahun ke-72 Provinsi Maluku. Meskipun selalu mendapatkan kritikan dan pengaduan dari masyarakat namun di mata Gubernur Maluku saat asagap kinerja pegawai RSUD Haulusi sangat baik. Penilaian asagap itu ditandai dengan pemberian penghargaan SKPD kinerja tertinggi tahun 2016 kepada RSUD Haulusi Ambon. Penghargaan itu sesuai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2016. Direktur RSUD Haulusi Dr. Justini Pawa mengatakan penghargaan diberikan Gubernur Maluku saat asagap kepadanya saat upacara peringatan hari ulang tahun ke-72 Provinsi Maluku. Justini Pawa berharap dengan penghargaan yang diperoleh itu memotivasi tenaga medis dan administrasi RSUD Haulusi Ambon meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu mendorong semua ASN di RSUD Haulusi melakukan pembenahan dalam rangka akreditasi. Jadi kemarin itu kita dari RSUD Haulusi itu menerima piagam penghargaan untuk peringkat pertama penilaian prestasi kinerja tertinggi sekat itu Provinsi Maluku ya. Nah ini penilaiannya nih berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau NPTD tahun 2016. Justini Pawa mengakui dalam pelayanan kepada masyarakat akhir-akhir ini berjalan kurang maksimal. Hal itu dikarenakan sejumlah ruang perawatan rumah sakit TPB itu sedang direhab. Hambatan lain yang sering ditemui yakni saat petugas medis memberikan pelayanan bagi masyarakat yang kartu BPJS kesehatannya telah diblokir karena tunggakan. Kondisi seperti itu sering memicu masalah bila biaya berobat tinggi namun tak sanggup dilunasi pasien. Untuk itu dimintakan bagi masyarakat yang belum memiliki BPJS segera mengurusnya sehingga tidak menimbulkan masalah dalam pembiayaan selama masa pengobatan. Hamzatomia melaporkan. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Maluku Antarnusa. Kini kita ikuti Maluku Antarnusa selanjutnya. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Jafri Tahitu menyatakan kendaraan dinas anggota DPRD segera dikembalikan ke pemerintah Kota Ambon. Saat ini sebagian besar anggota DPRD sudah menggunakan kendaraan berpelat hitam. Anggota DPRD Kota Ambon akan mengembalikan kendaraan dinas yang selama ini digunakan setelah diperlakukannya tunjangan transportasi. Peraturan ini berlaku perseptember nanti setelah dikeluarkannya peraturan wali kota Ambon. Pengaturan tentang tunjangan transportasi diberlakukan menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2017. Peraturan pemerintah itu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Jafri Tahitu mengakui saat ini sebagian besar anggota DPRD Kota Ambon telah menggunakan kendaraan berpelat hitam. Pemberlakuan tunjangan transportasi ini menyebabkan 35 kendaraan dinas Dewan akan dikembalikan ke pemerintah Kota Ambon. Kita September itu segera mobil dikembalikan. Karena ada kan teman-teman yang membeli harus pulang dari Jakarta di bawah kesana kemarin kan. Di sini kan gak punya showroom atau tempat jual mobil yang cepat untuk mereka dapatkan atau mereka kontrakan macam-macam yang mereka sewakan. Dan mulai dari sekarang kalau dilihat terbanyak anggota DPRD Kota Ambon, Minas Pimpinan sudah menggunakan mobil yang platnya hitam. Terbanyak juga perhatikan indikasi mereka udah membeli kan masing-masing. Bisa di-recheck di masing-masing lah. Yang kedua itu komitmen kita dan badan kerumatan DPRD itu akan memberi atensi bagi kawan-kawan yang belum mengambilikan. Tapi pasti kawan-kawan anggota DPRD Kota Ambon itu pasti kooperatif lah. Karena mereka akan mendapatkan tunjangat. Tidak mungkin mereka lagi akan menggunakan kenderaan operasional yang selama ini dipinjamkan oleh PM DPRD Kota Ambon. Yang kedua, perda kita itu kan berlaku udah mulai di bulan Juli penetapannya. Perda tentang PP18 itu kan? Tentang perlakuan protokol R keuangan dan administrasi pimpinan dan unggota DPRD Kota Ambon. Senada dengan itu, Sekretaris DPRD Kota Ambon Elkiopasiloi menyatakan kendaraan tersebut akan dikembalikan setelah dikeluarkannya peraturan wali kota. Nominal tunjangan transportasi ini akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pesaran tunjangan tersebut sekitar 7 juta rupiah per bulan. Jadi memang PP18 yang kemudian ditindaklanjuti dengan PRD Kota itu menetapkan bahwa Dewan Perusahaan Rakyat Daerah para anggota itu nanti akan diberikan tunjangan transportasi. Tunjangan transportasi. Kalau nantinya tunjangan transportasi itu para anggota sudah menerima itu berarti bahwa seluruh mobil operasional yang saat ini digunakan kecuali pimpinan DPRD itu harus dikembalikan ke Pemda. Jadi kami tinggal menunggu. Perda sudah ditanggungan oleh pahlawan kota. Kita tinggal menunggu perwalinya untuk melaksanakan peraturan daerah itu. Selain tunjangan transportasi, DPRD Kota Ambon juga akan menerima tunjangan komunikasi intensif. Melki Latusawawule, Sarlas Polaman, melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, polemik seputar sistem sekolah seharian masih terus mencuat. Untuk wilayah Maluku, DPRD Maluku masih mengkaji kelayakan sistem sekolah seharian penuh, meski penerapannya sementara ditangguhkan pemerintah pusat. Menyikapi kontroversi terkait sistem sekolah seharian penuh atau Full Day School, Komisi DDPRD Maluku masih menampung segala aspirasi masyarakat terkait gagasan ini. Ketua Komisi DDPRD Maluku saat dia Uluputi mengatakan, Komisi DDPRD Maluku hingga kini terus mengkaji kelayakan penerapan sistem sekolah sehari penuh yang dibuat Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Kajian dilakukan Komisi D dengan melihat sejauh mana kesiapan infrastruktur, metode kerja hingga sumber daya pendukung lainnya. Menurut Uluputi, sistem sekolah seharian penuh sangat butuh kesiapan segala aspek agar tidak menuai masalah di kemudian hari. Dikatakan, kajian yang dilakukan DDPRD Maluku yakni melalui dengar pendapat antar instansi teknis terkait, uji lapangan terhadap sekolah-sekolah dari beberapa wilayah berbeda hingga pendataan fasilitas penunjang. Hasil kajian lapangan nantinya akan dibawa Komisi DDPRD Maluku ke Kementerian Pendidikan RI untuk dipertimbangkan. Untuk menjalankan full day school harus menyediakan semua sistemnya kan guru-guru yang mengajar, sehari full kemudian siswa juga yang mengajar. Nah ini kita belum bicarakan di komisi. Nah kita akan coba memanggil Dinas Pendidikan untuk bisa mempertanyakan mempertanyakan sekolah-sekolah yang sudah menerapkan full day school. Kita akan membawanya ke Kementerian kalau misalnya ada beberapa keberatan dari pihak sekolah karena belum dibicarakan menyangkut dengan bagaimana fasilitas-fasilitas yang memang harus disiapkan untuk penunjang pelaksanaan full day school. Nah kan kalau guru-gurunya keberatan kemudian muridnya juga menjadi komponen-komponen dan pelaksanaan pendidikan ini juga tidak menunjang, tidak ditunjang dengan fasilitas-fasilitas dari pihak sekolah ya otomatis ya harus ditata harus kita memanggil Dinas Pendidikan agar ada penataan-penataan ini dulu kita bicarakan dulu bagaimana kesiapan-kesiapan di sekolah-sekolah ini sebelum diberlakukan full day school. Uluputi menambahkan untuk saat ini sudah ada beberapa sekolah di Maluku yang telah menerapkan sistem sekolah sehari penuh DPRD Maluku meminta sekolah penyelenggara untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem tersebut sebelum dicanangkan secara resmi sikap DPRD Maluku nantinya menunggu hasil kajian lapangan agar tidak merugikan kepentingan masyarakat sebelumnya gagasan sekolah sehari penuh atau full day school yang digulirkan dan Menteri Pendidikan telah mendapat berbagai reaksi penolakan sistem ini dianggap merugikan porsi interaksi anak-anak di luar lingkungan sekolah Yasir Tuarita, Hamsah, melaporkan Universitas Patimura, Ambon hari ini menambah dua guru besar kedua guru besar itu masing-masing Prof. Dr. Stella Maris Metekohi dari Fakultas Ekonomi dan Prof. Dr. Ishak Hendrik Weno dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kini Universitas Patimura memiliki 49 guru besar pengukuhan kedua guru besar itu berlangsung dalam rapat senat terbuka luar biasa Universitas Patimura kedua guru besar yang dikukuhkan yakni Prof. Dr. Stella Maris Metekohi dari Fakultas Ekonomi dan Prof. Dr. Ishak Hendrik Weno dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Rektor Universitas Patimura Prof. Dr. Martinus Sabteno menyatakan dengan dikukuhkannya kedua guru besar ini menambah jumlah guru besar yang ada di lembaga yang dipimpinnya menjadi 49 orang untuk Fakultas Ekonomi dengan pengukuhan Prof. Dr. Stella Maris Metekohi jumlah guru besarnya menjadi 4 orang sementara dengan pengukuhan Prof. Dr. Ishak Hendrik Weno menambah deretan guru besar yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi 19 orang Prof. Dr. Stella Maris Metekohi dalam pidato pengukuhannya yang berjudul keunggulan komparatif ekspor komoditas di Provinsi Maluku menguraikan kondisi ekonomi Provinsi Maluku belum sampai pada tahap kematangan atau pertumbuhan hal ini disebabkan oleh daya saing Provinsi Maluku yang masih rendah Pemerintah Provinsi Maluku kata Stella Maris Metekohi perlu kerja keras untuk meningkatkan ekspor dan menurunkan import Metekohi menegaskan peningkatan ekspor dan penurunan import Maluku akan siap menghadapi globalisasi dengan perhatian utama pada peningkatan daya saing sementara Prof. Dr. Ishak Hendrik Weno dalam orasi ilmiahnya dengan judul kontribusi penelitian dan evaluasi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran sains fisika di Provinsi Maluku Rektor Universitas Patimura Prof. Dr. M. Sabteno terkait dengan kontribusi penelitian menegaskan budaya baca harus senantiasa ditingkatkan terutama di kalangan generasi muda minat baca ini masalah penting yang serius sekali kita harus bicarakan karena kalau generasi muda kita itu tidak lagi membaca dengan baik ke depan jadi apa dengan bangsa ini terutama masyarakat Maluku karena dengan membaca pasti wawasan mereka terbuka luas dan itu harus dibudayakan mulai dari keluarga di tingkat penyedikan yang paling bawah sekali itu PAU juga mereka sudah disuruh mulai mencintai buku di situ kemudian SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi karena kalau di bawah ini masalah mereka tidak terbiasa atau tidak menjadi sesuatu yang membudaya dalam rangka proses baca maka dia akan terbawa terus sampai di perguruan tinggi akhirnya kita yang di perguruan tinggi mendapatkan para calon mahasiswa yang sebetulnya tidak punya kemampuan membaca lebih dalam rangka membuka wawasan mereka untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi Rektor Universitas Patimura Prof. Dr. M. Sabteno menguraikan predikat tertinggi dalam dunia akademik yang diraih ini merupakan perjuangan panjang yang sangat luar biasa Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan ekspor Maluku disinyalir mengalami penurunan dari tahun ke tahun padahal potensi sumber daya alamnya sangat melimpah Rektor Universitas Patimura Prof. M. Sabteno menegaskan adanya penurunan ekspor itu karena potensi sumber daya alam yang melimpah belum dikelola maksimal Prof. Dr. Stella Maris Metekohi yang dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang ilmu ekonomi menguraikan ekspor Maluku pada tahun 2011 hingga 2015 mengalami fluktuasi baik komoditas migas maupun non-migas Fluktuasi tersebut memperlihatkan apakah produk ekspor Maluku setiap tahunnya memiliki daya saing Stella Maris Metekohi menyatakan kontribusi ekspor Maluku ke semua negara tujuan pada kurun waktu yang sama juga sangat kecil dibanding dengan kontribusi nasional Prof. Dr. Stella Maris Metekohi menyatakan pemerintah Provinsi Maluku perlu mengupayakan peningkatan ekspor di satu sisi dan penurunan import di lain sisi untuk menambah devisa ekspor Maluku yang disinyalir mengalami penurunan dari tahun ke tahun menurut Rektor Universitas Patimura Prof. Dr. M. Sabteno harus diantisipasi dengan pengolahan secara berkualitas terhadap potensi sumber daya alam Rektor Universitas Patimura juga mengharapkan adanya kontribusi dari kalangan akademisi yang dapat memberikan inspirasi agar dapat meningkatkan volume ekspor yang belakangan ini cenderung mengalami penurunan ekspor kita yang kurang dari Maluku padahal sumber daya alam kita sangat melimpah terutama bidang perikanan dan kelautan kalau kena itu pikiran-pikiran disampaikan tadi perlu diperhatikan juga oleh kita semua termasuk pemerintah daerah Provinsi Kabupaten Kota supaya bersama-sama mengembangkan potensi itu menjadi bahan ekspor yang berkualitas yang bernilai ekspor tinggi supaya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga PAD dalam rangka pembangunan di daerah Maluku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Patimura Dr. Erli Lewakabesi menyatakan pemerintah Provinsi Maluku harus berupaya menciptakan iklim usaha yang sehat guna memacu aktivitas perekonomian yang cenderung lesu masalah ini diungkapkan Erli Lewakabesi pada syukuran pengukuhan Prof. Dr. Stella Maris Metekohi sebagai guru besar dalam bidang ekonomi kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku tiga tahun terakhir ini di atas rata-rata nasional kalau nasional itu 5,1% sementara Maluku itu pada tahun 2014, 15, dan 16 itu lebih tinggi dari rata-rata nasional dengan demikian materi pidato pengukuhan beliau ini bisa dijadikan sebagai satu materi yang baik dan bisa diadopsi oleh pemerintah daerah untuk bagaimana mengembangkan komoditas unggulan di Provinsi Maluku itu sehingga lebih mendorong lagi percepatan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku Bila volume ekspor dapat ditingkatkan nantinya akan memberikan kontribusi yang maksimal kepada daerah umumnya dan para eksportir khususnya Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan Wali kota Ambon Richard Wanapesi menginginkan Ambon menjadi smart city atau kota pintar dalam penguasaan informasi teknologi atau IT Untuk mewujudkan program itu wali kota meminta seluruh aparatur sipil negara lingkup pemerintah kota Ambon harus menguasai IT Informasi teknologi adalah kunci pengelolaan perkembangan kota Wali kota Ambon Richard Wanapesi berharap seluruh masyarakat dapat beradaptasi dengan teknologi Hal ini disampaikan Wali kota Ambon Richard Wanapesi saat rapat koordinasi pembahasan RPJMD kota Ambon tahun 2017-2022 baru-baru ini Wali kota Ambon Richard Wanapesi menyatakan Ambon harus siap bersaing dengan kota sedang di Indonesia terkait penguasaan informasi teknologi Dalam penguasaan IT kota Ambon tidak dapat bersaing dengan kota besar seperti Makassar dan Surabaya namun dengan kota sedang seperti Kupang, Mataram, dan Gorontalo Wali kota memandang ke depan Ambon akan diarahkan menjadi smart city atau kota pintar dalam penguasaan IT Seluruh masyarakat dapat menggunakan fasilitas berbasis teknologi dan terhubung jaringan telekomunikasi yang memadai untuk cepat lambat ini kuncinya itu ada pada IT dan kunci pengelolaan IT itu ada pada sumber raya manusia itu yang menjadi prioritas kita dalam 5 tahun ke depan untuk bersaing dengan kota-kota lain kita Ambon tidak mungkin bersaing dengan Makassar tidak mungkin bersaing dengan Surabaya Ambon bisa bersaing dengan kota-kota sedang Kupang, Gorontalo, yang lain itu kota-kota yang sedang bisa kita bersaing nah persaingan itu semakin ketat kalau kita betul-betul bisa menguasai IT jadi nanti kita akan minta ya katakanlah Surabaya sebagai bapak angkat begitulah ya untuk membangunnya pada sektor lingkungan sektor ekonomi kemudian terutama semua mengarah ke smart city ya luar biasa saya belajar banyak dari ibu wali kota Surabaya dan dalam waktu dekat kita akan datang kerjasama itu wali kota Richard Lohenapesi mengatakan penyiapan informasi teknologi di kota Ambon masih terkendala peralatan dan fasilitas melalui program smart city diharapkan dapat menjadi pintu masuk pengelolaan informasi di Provinsi Maluku Minggu Senoya melaporkan sementara itu pemirsa hari ini pemerintah kota Ambon mencanangkan dusun air salak desa Waiheru sebagai kampung KB ketiga di kota Ambon setelah Batu Merah dan Tawiri dalam waktu dekat akan dilakukan pencanangan yang sama di kecamatan Nusaniwe pembentukan kampung KB merupakan arahan presiden RI dan ditindaklanjuti dengan surat edaran menteri dalam negeri kepada gubernur dan wali kota seluruh Indonesia menindaklanjuti hal itu hari ini pemerintah kota Ambon melakukan pencanangan kampung KB dusun air salak desa Waiheru yang merupakan kampung KB ketiga di kota Ambon setelah desa Batu Merah dan desa Tawiri kegiatan ini bertujuan agar program KB dapat bergema kembali dan manfaatnya dapat lebih dirasakan secara langsung oleh masyarakat terutama yang berada di wilayah miskin padat penduduk tertinggal, terpencil dan perkampungan nelayan di seluruh wilayah kota Ambon Camat Teluk Ambon Baguala M.M. Lekatom Pesi mengatakan dengan adanya pencanangan kampung KB di dusun air salak desa Waiheru memiliki harapan agar program keluarga berencana dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam melaksanakan pengendalian pertumbuhan penduduk di kecamatan Teluk Ambon Baguala Kepala Dinas Pengendalian Kependudukan Kota Ambon mengatakan dalam waktu dekat, pemerintah akan mencanangkan kampung KB di dua wilayah di kota Ambon Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku yang diwakili Sekretaris BKKBN Maluku, RIN mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk sama-sama bekerja keras melaksanakan kegiatan di kampung KB dengan sinergitas antara sektor baik di tingkat kabupaten kota maupun tingkat kecamatan hingga desa Sekretaris Kota Ambon AG Latuheru saat mencanangkan kampung KB dusun air salak desa Waiheru hari ini mengatakan kampung KB keberadaannya sangat diperlukan sebab keberhasilan program KB akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas maupun kesejahteraan hidup masyarakat Kota Ambon Rahmala Tukonsina, Otis Kota Dini melaporkan Sebanyak 17 koordinator wilayah RRE se-Indonesia meramaikan Karnaval Budaya Nusantara Festival Bintang Radio Indonesia dan ASEAN 2017 di Ambon Pelaksanaan Festival Bintang Radio Indonesia dan ASEAN ini akan berlangsung dari tanggal 21 hingga 27 Agustus 2017 Karnaval Budaya Nusantara yang dilaksanakan ini merupakan awal perhelatan Festival Bintang Radio Indonesia dan ASEAN 2017 Pelaksanaan Bintang Radio Indonesia dan ASEAN 2017 mengambil slogan Senandung Persaudaraan dari Ambon untuk Indonesia Panitia sengaja menampilkan beragam budaya di tanah air pada karnaval ini Karnaval Budaya ini diikuti 17 koordinator wilayah RRE se-Indonesia Mengambil tempat start di depan kantor LPP RRE Ambon dan finish depan Gong Perdamaian Ambon Beserta karnaval budaya Nusantara dilepas oleh kota Ambon Risa Pohanapesi Bersama Direktur Lembaga Pengembangan Usaha RRE Risa Polik Dan Direktur Utama RRE Mohamad Rohanuddin Ketua Panitia Pelaksana Agilato Heru mengatakan Pelaksanaan Festival Bintang Radio Indonesia dan ASEAN 2017 Akan berlangsung dari tanggal 21 hingga 27 Agustus 2017 Kegiatan bertarak internasional ini juga untuk mendukung Ambon sebagai City of Music oleh UNESCO Prinsip dari Panitia itu kita tiga sukses Pertama sukses penyelenggeraan Kita berharap juga sukses prestasi Dan yang terakhir sukses administrasi Nah karena itu kita laksanakan ini sungguh-sungguh Kepercayaan diberikan oleh Radio Republik Indonesia kepada kota Ambon Sebagai tuan rumah penyelenggeraan ini Ada sesuatu yang, ini kepercayaannya yang besar sekali Yang menurut saya mahal harganya Dan karena itu kita tidak bisa bikin main-main Kita harus menyelenggerakan, kita harus tampilkan Apa yang ada pada diri kita Dengan hati kita berikan untuk masyarakat Tapi juga untuk RRI dan untuk Indonesia Karnaval Budaya Nusantara yang menghadirkan 17 koordinator wilayah Korwil Nusantara dengan Satuan Kerja RRI Provinsi Kabupaten dan Pota Daerah masing-masing Melewati ruas-ruas jalan protokol di kota Ambon Di beberapa titik jalan protokol ini Panitia menghadirkan panggung hiburan Dengan beragam musik khas Ambon Situasi ini sengaja dilakukan untuk memperkenalkan kepada peserta Karnaval Budaya Nusantara Bahwa Ambon layak dijadikan kota musik dunia Wali kota Ambon bersama Birut RRI juga ikut mengambil bagian pada Karnaval Budaya ini Ambon menarik, Ambon Indonesia Dan Ambon mengambil posisional bahwa musik untuk dunia Musik dari Ambon untuk Indonesia Ini sangat menarik sekali Saya bersama Pak Hasto Kuncoro Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia Sengaja dari Jakarta untuk hadir di Ambon Bersama Bapak Sekda ini Membanggakan dan membahagiakan Dan Ambon adalah satu-satunya daerah Yang membuat Indonesia menjadi besar Indonesia menjadi kota musik di dunia Kita harapkan sebuah seperti itu David Bin Umar, Sata Mayela, Jondral Halu, Melaporkan Belajar dan bangga dengan karya sendiri Menjadi pegangan sosok penyanyi dan musisi legendaris Daniel Sahuleka untuk meraih sukses Kesuksesannya di dunia tarik suara Berawal dari karya-karyanya yang mendunia Daniel Sahuleka Orang Maluku yang saat ini berdiam di negeri Belanda Penyanyi dan musisi legendaris berdarah Ambon dan Sunda Daniel Sahuleka tampil membawakan sejumlah tembang hitsnya Pada pembukaan Festival Bintang Radio Nasional dan Ayshen 2017 di Ambon Dalam penampilannya tersebut Daniel menyanyikan lima lagu miliknya yang mendunia Untuk menghibur warga kota Ambon dan undangan Di antaranya The Rain dan Don't Sleep Away The Night Yang populer di tahun 1976 Tak elak penampilannya mendapat perhatian penonton semalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Penyanyi dan musisi legendaris ini sangat memberikan apresiasi Ambon dijadikan sebagai kota musik dunia Sejak dulu Ambon dikenal sebagai gudangnya penyanyi dan musisi Jika orang lain bisa berkembang dengan karyanya Mengapa kita tidak bisa? Ujar musisi legendaris berusia 67 tahun ini Terima kasih telah menonton! 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 kulit bisa dengan ambil barang kawasan itu saja yang lebih sangat jauh dan koreluar 24 saat muda mes ini usahkan apakah buah fung here sendiri masih seperti bagaimana sini karena apa kamu mencuk tangan ini terlalu ingon seperti juga bersyukat Selain Daniel Saholeka, pembukaan Bintang Radio Indonesia 2017 tingkat nasional dan Asian juga dimeriahkan oleh penyanyi lokal terkemuka seperti Nana Lafois, finalist Golden Memory, Michael Mailuhu, dan Amadeus Choir yang pernah tampil dalam kompetisi North Sumatera International Choir Competition. Devi Bin Umar, Jakta Mayela, John Ralahalu melaporkan. Sementara itu pemirsa warga kota Ambon menyambut positif terhadap pelaksanaan Festival Bintang Radio Nasional dan ASEAN di kota Ambon tahun 2017. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung dan menyukseskan kota Ambon sebagai salah satu kota musik dunia di tahun 2019 mendatang. Masyarakat di kota Ambon menyambut baik pelaksanaan Festival Bintang Radio Nasional dan ASEAN tahun 2017 di kota Ambon. Pelaksanaan Festival Bintang Radio Nasional dan ASEAN tahun 2017 di Ambon diharapkan dapat mendukung suksesnya kota Ambon sebagai salah satu kota musik dunia di tahun 2019 mendatang. Sekretaris daerah kota Ambon AG Latuheru mengatakan pelaksanaan event nasional dan ASEAN tersebut merupakan momentum strategis bagi warga kota Ambon dan Maluku kembali membuka sejarah sebagai gudang penyanyi. AG Latuheru memberikan apresiasi kepada warga masyarakat terkait dukungan terhadap pelaksanaan momentum yang baru pertama kali dilaksanakan tersebut di Provinsi Maluku. Artinya kita semua mendukung dengan Bintang Radio ini, ini kan Maluku supaya Maluku kan lagi maju ke depan. Karena ada figur-figur yang tidak muncul supaya akan muncul di kemudian hari. Maluku ini akan lebih maju ke depan. Ia dukung 100% Event Bintang Radio di kota Ambon berlangsung dari tanggal 21 hingga 27 Agustus tahun 2017 yang pembukaannya dilaksanakan di lapangan Patimur Afak sore kemarin. Kegiatan yang berlangsung kemarin itu menghadirkan Bintang Legendaris Berdarah Maluku, Dhani Sahuleka yang sempat membawakan beberapa lagu yang telah mendunia. Abu Sawubawa, Jondralahalo melaporkan. Festival Bintang Radio Indonesia dan ASEAN 2017 yang dilaksanakan di Ambon sebagai komitmen pemerintah kota dan LPP RRI mewujudkan kota Ambon sebagai kota musik dunia 2019. Festival Bintang Radio Indonesia dan ASEAN 2017 telah dibuka Gubernur Maluku semalam. Pelaksanaan kegiatan ini diikuti 130 penyanyi dari 65 satuan kerja RRI di Indonesia yang terpilih secara ketat melalui lomba yang sama di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Direktur utama LPP RRI Mohamad Rohanuddin mengatakan sebagai kota yang menjadikan musik sebagai slogan utama, Ambon adalah kawasan yang tepat untuk pelaksanaan bintang radio Indonesia tingkat nasional dan ASEAN. Orang boleh meragukan bahwa warna langit itu biru, bumi itu bulat, dan rembulan itu warnanya kuning berkilau. Tapi tidak boleh tidak percaya bahwa Ambon adalah kota musik Indonesia untuk dunia. Olehnya kota Ambon sangat tepat untuk dijadikan sebagai Ambon City of Music. Kita berharap melalui bintang radio ini ada kredit point yang cukup tinggi dari UNESCO, agar 2019 kota Ambon bisa ditetapkan sebagai kota musik dunia. Nah ini mudah-mudahan melalui event bintang radio ini akan melibatkan seluruh masyarakat. Kemudian poinnya tinggi ini, karena saya dengar tim UNESCO juga mengamati ini. Dewan Pengawas LPP RRI Hasto Kuncoro mengatakan inilah dedikasi RRI terhadap bangsa ini. RRI memiliki spirit yang sama agar tumbuh bibit baru di Indonesia. Bibit-bibit penyanyi yang mampu membawa negeri ini pada kehebatan yang mulia. Gubernur Maluku Syed Asegah memberikan apresiasi pelaksanaan festival bintang radio Indonesia dan ASEAN 2017 yang dipusatkan di kota Ambon. Tagline, senandung persaudaraan dari Ambon untuk Indonesia, kata Gubernur, jika dijabarkan secara eksplisit, mengandung makna tentang komitmen untuk merawat kebersamaan. Merawat kebersamaan harus mengandung janji dan juga harapan tidak saja hidup di Sanubari, tapi harus bisa digelorakan untuk tegaknya nasionalisme Indonesia. Seni suara dan panggung hiburan, kata Gubernur, merupakan produk dan komoditas yang memiliki nilai jual tinggi di ASEAN. Pembelian bintang radio Indonesia tingkat nasional semestinya tidak sekedar ajang untuk mencari pemenang, melainkan merata jalan menuju perkembangan industri kreatif yang eksis hingga ke tingkat global. Devi Bin Umar, Cak Tamayla, melaporkan. Anggota DPD RI asal Maluku, John Piris, menggelar pengobatan masal di 10 desa yang ada di Kabupaten Seram bagian Barat. Selain melakukan bakti sosial, Piris juga melakukan tatap muka dengan warga untuk menyerap aspirasi mereka. 10 desa yang menjadi sasaran pengobatan masal oleh anggota DPD RI asal Maluku, John Piris, diantaranya desa Waisamu, Seriawan, Kamariang, Tihulale, Rumah Kai, dan desa Lohia Tala. Bakti sosial pengobatan masal di 10 desa di Kabupaten Seram bagian Barat itu merupakan wujud kepedulian John Piris terhadap masyarakat Maluku, khususnya di bidang kesehatan. Dua masalah yang selalu menjadi perhatian piris yakni soal pendidikan dan kesehatan. Masyarakat pun sangat antusias untuk memeriksakan kesehatan mereka. Di rumah Kai tercatat 163 pasien ikut dalam pengobatan gratis tersebut. Kemudian di desa Lohia Tala 218 pasien, desa Seriawan 163 pasien, desa Waisamu 165 orang, dan desa Kamarian 266 orang. Raja Negeri Kamarian Pitkai Nama memberikan apresiasi atas kepedulian John Piris terhadap warganya. Barat kita menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang kami juga selaku pemerintah di mana kegiatan dilakukan oleh Pak John Piris di Kabupaten Seram bagian Barat, lebih khusus di negeri Kamarian. Kita juga sarang memberikan orang-orang amun bilang dan kebanyakan untuk Pak John kegiatan ini dan harapan kita ke depan. Kiranya bukan saja di kesempatan-kesempatan ini, tapi di dalam waktu juga. Apabila ada kegiatan terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial, diharapkan juga dari Kamarian ketung ada. Pengobatan masal ini melibatkan sejumlah dokter umum dan dokter gigi dibantu tenaga medis dari masing-masing desa. Selain menggelar pengobatan masal, Piris juga melakukan tatap muka dengan para warga dari setiap desa yang ia kunjungi. Tatap muka itu dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Karena keterbatasan itu, kita sebagai anggota-anggota Dewan ini lalu mengambil inisiatif untuk membantu pemerintah dengan biaya sendiri, bukan biaya dari negara, untuk meringankan. Beban pemerintah juga sekaligus meringankan bahan masyarakat untuk melakukan pengobatan secara gratis. Bukan saja Kabupaten Seram bagian Barat, Piris juga menyerap aspirasi warga di Kabupaten Maluku Tengah. Sementara di Kota Ambon, Piris menyerahkan bantuan 4 biola untuk SMP Negeri 10. Wisin Sipahelut, Kurniawan, melaporkan. Poltekes Maluku pagi tadi mewisudakan 364 orang lulusan diploma 3. Pergelaran wisuda itu dilaksanakan dalam rapat senat terbuka luar biasa. Gubernur Maluku berharap lulusan Poltekes dapat berkipra untuk mewujudkan Maluku Bebas Malaria 2023. Rapat senat terbuka dalam rangka wisuda 364 orang diploma 3 oleh teknik kesehatan Kemenkes Maluku dipimpin oleh Direktur Poltekes Kemenkes Maluku Hairuddin Rasako berlangsung di Islami Center pagi tadi. 364 ahli media kesehatan yang diwisuda itu berasal dari 8 jurusan dan program studi. Program studi masing-masing keperawatan Ambon, keperawatan Tual, keperawatan Masohi, kesehatan lingkungan, gizi, kebidanan Ambon, kebidanan suam laki dan analis kesehatan. Direktur Poltekes Maluku Hairuddin Rasako mengatakan lembaga itu terus berbenah untuk meningkatkan prestasi akademik di bidang kesehatan. Poltekes Maluku terus memantapkan dan menampilkan diri sebagai lembaga ilmiah yang dipercaya negara dan masyarakat. Rasako meminta para wisudawan mengabdikan diri mereka di tengah masyarakat dengan ilmu dan keahlian yang diperoleh di bangku kuliah. Mereka pun diminta meningkatkan kemampuan pribadi agar bisa bersaing di pasar kerja. Sempatan untuk mengikuti nusantara sehat yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk kita mendayar gunakan. Kita punya lulusan ini untuk menepati semua posko-posto di kubus pulau. Provinsi Seribu Pulau ini yang kita cintai, mudah-mudahan dapat terisi semua tenaga-tenaga kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh daerah Seribu Pulau ini sehingga kekurangan-kekurangan tenaga yang ada di seluruh provinsi Maluku bisa dapat teratasi. Gubernur Maluku Syed Asegah mengatakan, lulusan Poltekes Maluku hendaknya mampu mengatasi kekurangan tenaga kesehatan di Maluku. Pemerintah daerah tetap memprioritaskan lulusan tenaga kesehatan dari berbagai perguruan tinggi di Maluku termasuk Poltekes. Asegah menyatakan, lulusan Poltekes Kemenkes Maluku dapat mengambil bagian dalam rekrutmen tenaga kesehatan ke luar negeri karena hal itu dapat mengabdikan ilmunya kepada masyarakat di luar negeri. Asegah berharap 364 alumni Poltekes untuk terus berkiprah dalam mengembangkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat apalagi Maluku masih membutuhkan tenaga kesehatan di daerah terluar, terpencil, dan tertinggal. Pani Letahir melaporkan. Selanjutnya pemirsa siswa-siswa yang mengikuti kursus bahasa Inggris di Horukane pentaskan seni drama musikal tentang budaya Maluku. Pentas seni ini atas kerjasama mereka dengan mahasiswa empati program studi bahasa Inggris angkatan 2013. Bertamasya Kepanteliang yang diperagakan siswa-siswi kursus bahasa Inggris Horukane melalui drama musikal ini atas kerjasama mereka dengan mahasiswa angkatan 2013 program studi bahasa Inggris. Drama musikal yang ditampilkan ini sebagai langkah memperkenalkan budaya lokal asli Maluku dengan mempergunakan bahasa Inggris. Kepala program studi bahasa Inggris Universitas Patimura Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Stella Kue mengatakan, pentas seni yang dilaksanakan melalui drama musikal ini adalah karya mahasiswa program studi bahasa Inggris untuk pembelajaran bagi siswa sekolah dasar. Proyek ini kemudian dipentaskan atas kerjasama mahasiswa angkatan 2013 program studi bahasa Inggris dengan siswa-siswi yang mengikuti kursus di Horukane. Menurut Stella Kue, pembelajaran bahasa Inggris sudah saatnya digemakan. Hal tersebut kata Kue, karena menghadapi era globalisasi ini, bahasa Inggris sangat dominan. Menghadapi persaingan global dibutuhkan penguasaan bahasa Inggris yang dimulai sejak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar ke depan, anak-anak bangsa ini tidak ragu dalam menghadapi era globalisasi. Selain itu, kegiatan drama musikal yang ditampilkan ini merupakan langkah memperkenalkan budaya Maluku bukan saja dengan menggunakan bahasa Indonesia, tetapi juga dengan bahasa Inggris agar budaya ini juga diketahui secara internasional. Di sisi lain, Stella Kue menghimbau agar seluruh siswa-siswi yang masih berada di sekolah dasar untuk terus mendalami bahasa Inggris baik ketika berada di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Ya, yang pastinya bahwa sebenarnya kebutuhan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional itu sudah memang harus dari bawah, dari kalangan bawah sampai bayar ketas. Kenapa demikian? Karena memang saat sekarang ini mengaruh bahasa asing, ketua bahasa Inggris merambah kemana-mana dan menjadi kebutuhan. Bukan sesuatu yang hanya sebagai impian, tapi kebutuhan. Kebutuhan ini, orang tua harus menjadi berperan penting dalam hal ini. Drama musikal yang ditampilkan siswa-siswi yang mengikuti kursus di Horukane itu cukup mendapat apresiasi dari siswa sekolah dasar lainnya di kota Ambon. Drama musikal yang ditampilkan itu yaitu Bertamasya ke Pantai Liang. Selain itu juga ditampilkan permainan lokal asli Maluku. Stella Kue juga menghimbau orang tua agar mau memberi kesempatan bagi anak-anak mereka untuk mengikuti kursus bahasa Inggris. Karena ke depan menghadapi era globalisasi, bahasa Inggris akan lebih dominan dari bahasa lainnya di dunia. Otniel Kota Dini melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku bersama Panitia Pusat menggelar rapat bersama persiapan Lomba Sepeda Internasional atau Tour de Molucas di Ambon hari ini. Rapat bersama tersebut melibatkan pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat, Seram bagian Timur, Maluku Tengah, dan Kota Ambon. Tiga kabupaten dan satu kota tersebut akan dilalui peserta Tour de Molucas yang akan berlangsung September bulan depan. Lomba Sepeda Internasional Tour de Molucas TDM akan dilaksanakan di Maluku pada tanggal 18 September mendatang. Jelang perhelatan bertaraf internasional tersebut berbagai persiapan terus dilakukan, baik oleh Panitia Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku. Salah satunya lewat rapat persiapan yang dilakukan Panitia bersama Pemerintah Provinsi Maluku hari ini di Ambon. Rapat bersama itu dipimpin oleh staf ahli bidang pemerintahan Frona Kudubun. Dalam rapat bersama ini, Panitia Pusat menyampaikan hasil survei terakhir yang dilakukan pada lima etape yang nantinya dilalui peserta dari 22 negara. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di lima etape, yaitu SBB, SBT, Maluku Tengah, dan Kota Ambon, hal mendasar yang perlu segera ditangani terkait dengan infrastruktur jalan. Panitia Pusat berharap infrastruktur jalan untuk kelancaran Tour de Melukas dapat segera ditangani. Menanggapi masukan yang disampaikan Panitia Pusat tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Maluku Habibah Saemima mengatakan, perbaikan infrastruktur jalan akan menjadi program utama yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Selain itu, persiapan di lima etape yang akan dilalui peserta lomba juga sudah dilakukan. Hingga saat ini persiapan Panitia untuk menyukseskan TDM di Maluku sudah mencapai 90 persen. Pada saat peserta memasuki etape kelima di Kota Ambon, masyarakat diminta untuk dapat mengurangi aktivitas. Mengingat selama lomba, jalan yang dilalui akan ditutup selama 4 jam. Peserta lomba akan memasuki Kota Ambon pada tanggal 22 September mendatang. Jadi kalau orang-orang diseram itu mereka sudah siap. Jadi satu hari sebelumnya mereka sudah mau belanja-belanja di pasar. Jadi untuk hari itu mereka cuma untuk menonton saja. Mudah-mudahan juga di Kota Ambon demikian untuk bisa meminimalisir aktivitas di luar. Tadi sudah dijaminkan oleh Kapolres, nanti cuma perlu sosialisasi yang banyak ya untuk warga kota. Karena ini event yang, event internasional baru jarang terjadi dan itu yang akan kita angkat. Jadi itu kita minta untuk semuanya, kita bisa sama-sama untuk menyukseskan acara ini. Tour de Molucas yang akan digelar di Maluku melibatkan 12 tim pembalap dari luar negeri dan 4 tim dari Indonesia, dengan total peserta mencapai 140 peserta. Dalam rapat persiapan Tour de Molucas ini, selain pemerintah Kabupaten SBB, SBT, Maluku Tengah, dan Kota Ambon, instansi terkait seperti kepolisian, parwisata, dan perhubungan juga turut dilibatkan. Frida Rehman, Bambang Yudaswara melaporkan. Terima kasih telah menonton!